Halo Sobat Kidi, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita mau baca dan renungan firman Tuhan dari Renungan Kidi. Kita berdoa dulu ya. Firayla yang mimpin doa ya. Mari kita berdoa. Tanah Yesus yang mendengar Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang sudah siap? Ebet sudah siap belum? Sudah siap. Oke, kita mau baca Renungan Kidi hari ini. Judulnya Mempersiapkan Diri. Leo merasa khawatir menghadapi lomba kuis Alkitab antar sekolah yang diadakan besok. Hati Leo tidak tenang meskipun sudah cukup lama mempersiapkan diri dan menghafal banyak tokoh maupun ayat Alkitab. Leo, jangan panik. Kamu kan sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sekarang kita berdoa. Serahkan pada Tuhan untuk memberi yang terbaik. Kata Didi menenangkan Leo. Adik-adik, yuk kita baca Nehemiah 1 ayat 3 sampai 11. Nehemiah 1 ayat 3 sampai 11. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelak. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berkuasa dan berdoa kehadirat ala semesta langit. Kataku, ya Tuhan ala semesta langit, ala yang maha besar dan dasyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu yang mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang berpesan, yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan ku cerai berai di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit dan akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namatmu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman rajang. Nehemiah yang berada di pembuangan begitu berduka. Ia mendengar tembok Yerusalem hancur. Tidak ada yang membangunnya kembali. Karena itu Nehemiah berpuasa dan berdoa siang dan malam. Ia memohon ampun kepada Tuhan. Ia meminta izin pulang ke Yerusalem namun khawatir raja tidak mengizinkannya. Nehemiah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Adik-adik mari kita belajar untuk selalu berdoa. Berserah kepada Tuhan ketika kita khawatir akan sesuatu yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Jadi kalau Virela khawatir, Virela minta tolong sama Tuhan gak? Ya. Hebat kalau khawatir minta tolong sama Tuhan Yesus ya? Hebat. Ya. Berdoa ya sama Tuhan ya. Iya. Siap? Siap? Oke. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan kami mau menyerahkan setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan pengasihanmu. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi Sobat Udi. Bye-bye. Bye-bye. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sampai ketemu lagi Sobat Udi. 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 Terima kasih.